Kulit hitam, rambut keriting, yang dikit-dikit rasanya kayak mau mati aja lah. Gue tuh direstuin gak sih lahir ke bumi ini gitu. Dulu tuh aku ada tompel di bawah hidung aku. Akhirnya gara-gara orang-orang ngelambung kayak seolah-olah aku ada yang salah, aku jadi kayak jelek kayak gue gitu. Rambut tuh makut kawan Nisa ya, takut banget kayak gimana ya kalau misal nanti botak udah gak cantik lagi. Gimana misalnya kalau gak ada rambut, apa, TV-nya keliatan gendutan. Menurut kamu, cewek cantik itu seperti apa sih? Cewek cantik itu mancung, tinggi, kulitnya sawang matang, ada gingsel, rambutnya panjang. Tinggi, badannya bagus, kayak enak nge-gym. Putih, tinggi, langsing. Aku pengen banget bisa selangsing kamu, Liv. Justru aku aja pengen naikin berat badan gak bisa-bisa. Jangan deh, gak pede. BTW, aku juga nih pengen kulitnya kayak kamu, Je. Putih, bersih. Ini kenapa sekarang kulitnya gelap banget nih. Kayaknya kalau aku putih lebih cantik kali ya. Enggak, harus pede dong. Cantik tau. Iya. Banyak orang ngomong kalau cantik itu harus langsing, kulitnya putih, tinggi semampai, rambut lurus, dan kawan-kawannya itulah. Iya Allah, tahun depan baru mulai magam. Kamu juga online. Pada akhirnya, standar kecantikan itu jadi terbentuk di kepala kita. Bahwa yang namanya cantik identik dengan keadaan fisik. Del. Wina. Siri. Aku tuh kaget loh pas ketemu sama kamu. Kenapa? Bener-bener beda banget. Kayak cantik banget, fresh banget. Kayak makin confidence gitu. Tapi aku gak selalu kayak gini. Jadi kayak dulu tuh aku sempet kayak insecure gitu lah. Tau gak, gak mungkin seorang kamu. Serius. Enggak serius, beneran. Oke, coba-coba-coba. Kayak aku tuh kayak gini tuh kayak butuh proses sama ada campur tangan tuh. Boleh dijelasin dong, ngepo lah, ngepo. Iya lah. Oke, sebenernya dulu tuh aku ada tompel di bawah hidung aku. Nah sebenernya lumayan gede. Aku awalnya gak apa-apa. Cuma akhirnya gara-gara orang-orang ngelomong. Kayak seolah-olah aku ada yang salah. Aku jadi kayak jelek kayak gue gitu. Aku tuh bakal ngaca. Ngaca 30 menit. Serius. Ngaca 30 menit. Terus apa yang ditandang? Aku liatin terus. Kayak aku tuh kayak, kenapa sih? Gak bisa ilang aja gini. Aku sampe photoshop foto aku. Aku mau ngeliat muka aku kayak gimana sih. Kalo gak ada apa-apa gitu. Aku ngerasa mungkin gue lebih cantep kali ya. Mungkin kayak gue bisa lebih pede kali ya gitu kan. Akhirnya gue remove aja gitu kan. Remove. Habis itu gue tetep kayak insecure-nya masih ada. Masih sama pilihnya. Cuma ada naik confidence. Cuma kan butuh waktu ya. Butuh waktu untuk to be kayak okay with yourself again. Tapi mau tanya deh. Apa ya? Hal yang ngebuat akhirnya oke. Gua harus confidence gitu. Apa? Proses sih. Tiga tahun gak ada ya? Tiga, empat tahun. Tiga, empat tahun. Kayak gitu lah gradual. Pokoknya aku tuh orangnya selalu ngerasa. I'm never enough. Oh oke. Gak ada cukup? Aduh. It's okay. Aku tuh kayak ngerasa kayak. The love of God. Menurut ya sih kayak kasih karunia. Kalo misalnya dia ngumpul. Kayak kamu tuh. Karena sebenernya tuh cukup gitu. Gitu, you're perfect in my house. Jadi kayak. Pesentu lah ya. Kayak maksudnya. Sebenernya aku tuh cukup. Cuma kayak. Kamunya merasa belak puas. Belak puas. Ya begitulah. Jadi kayak. Menurut aku peran. Luan sih gede banget. He came to save the last. Yes. Not the perfect. I'm very grateful. Aku tuh juga. Sebelumnya aku selalu merasa. Aduh. Gue berusaha lagi. Gue berusaha lagi. Ya gue gak bakal pernah. Cepat gue Tuhan. Gue gak bakal bisa. Apa yang Tuhan mau. Tapi. Sebenernya. My God perfect in my house. You're a love. Because I love you. Yeah. Jadi kayak aku malah merasa. Sebenernya. Ya aku misalnya. Sangat. Eh. Karena Tuhan. Gitu. Betul. Bukan aku. Aku sendiri. Jadi aku merasa. Tapi ya. Kita sudah menganggap. Kalau cewek cantik itu. Adalah cewek yang sempurna. Secara fisik. Kayak artis-artis Korea gitu. Dan bisa menggoda mata cowok-cowok. Hmm. Tapi kalian setuju gak sih? Gimana kalau kita buat sosial eksperimen dulu nih? Cewek cantik dan cewek. Hmm. Maaf ya. Agak gendut minta bantuan orang lain. Kira-kira siapa yang paling banyak dibantu ya? Kuih. Kita lihat. Kira-kira. Selamat menikmati 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 aku tuh sebenernya pantas gak sih kayak gini layak gak sih aku sebenernya fisically kayak gini tuh fine gak sih sebenernya or must I change something dari diri aku tuh aku masih struggle lama banget itu beberapa perjalanan panjang banget sampai SMA jadi ketika aku udah kuliah ketika gimana caranya aku acceptance itu Tuhan juga sih sebenernya aku tak percaya Tuhan tuh yang menyembuhkan dan dia yang somehow ketika aku berdoa aku tuh sering banget berdoa kayak Tuhan Jemi mau bisa mengampuni A, B, C, D, E orang-orang yang sudah menyakiti aku dan Jemi mau jati diri Jemi pulih lagi aku usah doa itu tiap hari aku gak tau saat itu kapan akan dikabulkan doaku itu aku doa itu dari aku SMP sampai akhirnya bukan dikabulkan kayak baru pemulihan ya ketika aku kuliah jadi emang itu perjalanan panjang banget dan sebenernya dari kecil aku juga mama udah ngomong sih kalau misalkan kita semua tuh ya merupakan gambar dan rupa Allah gitu mama dari kecil juga ngomong kayak gitu jadi kamu gak usah kayak minder dan lain sebagainya kalau misalkan ada orang yang ngatain kamu ya mereka ngatain Tuhan basically dan aku kayak bener juga berarti mereka ngatain Tuhan kayak gitu cuman kan namanya tetep dikatain, dikatain, dikatain tetep aja ada sakitnya walaupun kita udah ada mindset itu mungkin udah ditanamkan mindset itu cuman tetep aja namanya dikatain itu tetep sedih tetep sakit gitu nah itu tuh akhirnya aku proses lagi gitu aku coba memperkatakan memperkatakan firman setiap hari kan aku tau percaya ketika kita memperkatakan firman firman itu akan jadi gitu nah aku coba perkatakan aku tuh gambar dan rupa Allah Tuhan tuh berarti udah menciptakan aku ya seperti ini ini emang porsi Jamie Jamie emang harus kayak gini Jamie tuh emang kayak gini ini tuh bagusnya Jamie ini best version of Jamie gitu istilahnya kayak lama-lama aku seneng banget liat diriku di kaca seneng banget kayak eh cakep lu ya Barbie lu ya keren deh lu gini-gini segala macem sekarang puji Tuhan gambar diri aku udah dipulihkan sih setelah prosesnya sangat panjang itu puji Tuhan aku udah jauh lebih percaya diri udah self love banget bahkan temen-temenku bilang Jamie emang self lovenya bisa bagi-bagi gak karena aku self love banget parah aku suka banget istilahnya memandangi diriku sendiri pun aku kayak ih Tuhan keren ya Tuhan udah jadiin orang kayak aku aku rambutnya lucu aku kalau misalkan didandanin kayak gini aku jadi bisa kayak Barbie aku bisa kayak ini segala macem aku tuh puji Tuhan sepositif itu ketika kita tidak bisa menampilkan yang terbaik mungkin karena kita lagi capek kita lagi sakit atau mungkin kita lagi overthinking kita dapat hinaan dari netizen atau dapat kayak judge dulu tuh aku dikenal orang tuh yang jago ngenakin lagu terus nyanyi apa aja enak tapi di Idol juga semua orang jago ngenakin lagu dan suaranya enak jadi apa spesial diriku saat itu aku juga kayak hmm gimana bingung juga mencari mencari apa ya sisi positif istilahnya untuk aku tetap berjuang gitu untuk memperjuangkan diriku lah istilahnya di tempat itu karena minder tadi karena minder tadi itu aku tuh jadi gak keluar gitu tiap aku harus ngehit nada tinggi aku tuh minder sendiri kayak nah super youth seperti cerita aku tadi aku baru bisa istilahnya menemukan jati diri aku dan lain sebagainya ya itu balik lagi ke firman lewat Tuhan lewat pengenalan aku akan Tuhan dan lain sebagainya jadi menurut aku emang semuanya tuh harus balik lagi ke Tuhan sih karena Tuhan yang akan menyembuhkan Tuhan yang akan memulihkan dia yang akan bener-bener mengembalikan jati diri kamu mungkin kamu sekarang lagi insecure nih kamu bingung kamu arahnya mau kemana dan lain sebagainya tapi kamu gak punya tempat untuk mencurahkan isi hati kamu kamu gak punya seperti aku tadi aku i keep it for myself itu bukan sesuatu yang baik juga sih teman-teman karena kan namanya kita manusia kita makhluk sosial kita tetep perlu nih pandangan dari orang kita tetep perlu namanya tempat untuk bersandar nah aku kan dulu belum punya nih kesempatan seperti kalian punya sekarang kalian tuh sekarang punya kesempatan teman-teman untuk cerita ke super youth karena super youth ada untuk mendoakan kalian dan emang bener-bener supaya kita tuh sama-sama semuanya bisa self love gak struggle lagi dengan jati diri kita dan kita bisa menemukan cita diri kita dalam Tuhan sehingga semuanya bisa mencapai ke destininya masing-masing jadi ya teman-teman buat kalian yang rindu untuk kalian yang mau dan kalian butuh istilahnya untuk aduh butuh cerita nih mau cerita sama siapa ya super youth ada untuk kalian teman-teman dan kalian tinggal hubungi nomor-nomor di bawah ini hingga kalian hubungi kalian tinggal ceritakan dan mereka kita semuanya akan berdoa untuk kalian super youth dunia ini menawarkan banyak hal yang membuat kita sulit untuk menghargai diri kita misalnya harus cantik untuk punya teman harus pintar untuk menyenangkan orang tua harus punya bentuk fisik tertentu supaya bisa jadi atlet dan masih banyak hal lagi tapi kenyataannya gak seperti itu Tuhan menciptakan kita sempurna sesuai dengan rencananya kitab masmur menuliskan hal ini masmur 139 ayat 13-14 sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku menenun aku dalam kandungan ibuku aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tuhan menghembuskan nafasnya dan membentuk kita serupa dengan dia kita paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk lainnya nah kalau kau masih sedang menghadapi masalah tentang nilai diri sendiri merasa tidak berharga ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk menolong kalian keluar dari masalah ini kalian harus berada di dalam komunitas yang positif di gereja, di sekolah, atau dimanapun kalian berada kalian harus punya teman-teman yang mendukung kalian karena biasanya rasa gak berharga itu muncul dari komunitas terdekat kamu jadi jangan salah pilih komunitas ya nah buat kalian yang mau ikutan komunitas positif kalian bisa ikutan Super Youth Community ini komunitas online rahanimu sampai hari ini sudah ada 1700 orang di dalamnya dan setiap hari kita saling mendukung yang kedua rajin berdoa ceritakan semua sama Tuhan perasaan yang kalian rasakan mulai dari yang paling memalukan yang kalian alami sampai yang paling membanggakan Tuhan suka mendengar anak-anaknya datang jadi jangan lupa berdoa ya kalau misalnya kalian butuh sahabat doa selalu ada sahabat doa Super Youth yang 24 jam siap mendengarkan dan mendoakan apa yang kamu alami nomernya ada di bawah ini jadi jangan takut dan jangan simpan sendiri semua kebingungan dan rasa takut kamu yang ketiga tapi yang paling utama kasih makan tubuh rohani kamu ketika tubuh rohani kita kuat mental dan pikiran kita juga jadi kuat iblis gak bisa menyerang identitas kamu begitu diserang kamu bisa langsung bales dengan firman Tuhan yang kamu baca dijamin mereka pasti ngacir jadi sekarang ini tanggal 22 Juni which is baru udah 5 hari sejak rambutku mulai rontok yang parah itu sejak tanggal 18 Juni di sini Tujuan aku share awalnya sih, maksudnya aku itu mau mendebarkan energi positif ke orang lain dalam artian ketika kita sakit, kita nggak perlu malu atau menutup diri, justru kita harus share biar bisa menjadi berkat, jadi pelajaran buat orang lain, kayak gitu. Pastinya ada sih kekhawatiran manusiawi banget kan, apalagi kita sebagai cewek, kan banyak banget orang bilang rambut tuh makota wanita ya, takut banget kayak gimana ya kalau misalnya nanti botak udah nggak cantik lagi, gimana misalnya kalau nggak ada rambut, TV-nya kelihatan gendutan, terus gimana kalau kita jalan-jalan gitu, orang-orang lihat kita botak pasti bakal dilihatin. Yang aku percaya satu sih, maksudnya kalau Tuhan izinkan memang cobaan ini terjadi di kehidupan Nana, Tuhan izinkan memang boleh ada cancer di dalam tubuhnya Nana, tapi maksudnya Tuhan tuh Tuhan yang setia, Tuhan nggak meninggalkan Nana, Tuhan nggak lepas tangan. Dan dalam perjalanan Nana dari awal Nana didiagnosa sampai sekarang, Nana bisa bertahan sejauh ini tuh semua karena penyertaan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, aku tetap merasa Tuhan saing sama aku, salah satu hal simple yang praktis banget yang aku rasakan yaitu dari videoku itu, yang aku upload itu kan cuma iseng aja, dalam artian aku nggak ada kepikiran bakalan viral banget kayak gitu. Kemudian dari situ banyak banget orang yang support dan dukung Nana, ada ratusan ribu orang tiba-tiba yang sebelumnya Nana nggak semenal, tiba-tiba kayak dukung Nana, mendoakan Nana. Di situ bener-bener Nana merasa, Tuhan bener-bener sayang banget sama Nana. Walaupun Nana diizinkan melewati ini, Tuhan nggak pernah biarkan Nana sendiri, Tuhan kirimkan begitu banyak dukungan dan support buat Nana. Kalau kamu punya pertanyaan, untuk seorang Nadia Valerie, siapa panutan terbesarmu dalam hidup? Kalau panutan hidup terbesar, mama sih, ya mamaku. Soalnya mama itu dari dulu orang yang selalu mengajarkan kita kalau misal ada persoalan, kita harus serahkan ke Tuhan. Dan termasuk ketika dari awal Nana didiagnosa sakit kanker ini, pasti berat banget dong buat mama, buat menerima gitu anaknya didiagnos kayak sakit kanker. Tapi di situ aku bener-bener lihat iman mama yang luar biasa, yang mama dari awal udah deklarasikan. Kalau mama percaya Tuhan Yesus yang sama yang selama ini menolong dia dan kami semua di dalam keluarga, dalam menjalani berbagai cobaan dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus yang sama itu juga akan ulurkan tangannya untuk menolong Nana. Kalau aku percaya identitas-identitas seseorang itu tidak ditentukan dari penampilannya. Tapi nggak bisa dibungkir juga kalau kita sebagai anak Tuhan juga tetap punya kewajiban untuk merawat dirinya kita. I mean, terlepas dari penampilan kita, identitas kita itu tetap kita sama, tetap kita anak Tuhan. Kalau aku percaya kalau identitas kita sebagai anak Tuhan itu sangat tidak ditentukan sama keadaan fisik kita. Di Alkitab kan kalau di kejadian dibilang Tuhan menciptakan kita sesuai gambarannya. Walaupun aku sekarang botak ya, identitas aku tetap sama, aku tetap anak Tuhan. Jadi aku nggak perlu malu, nggak perlu kalian berkecil hati dengan kondisi fisik kalian, ada kekurangan atau apa. Justru itu bisa kita pakai untuk memberkati orang lain. Tuhan Yesus menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dia mati di atas ke salib karena kita sebegitu berharganya buat Dia. Jadi yang harus kita lihat sekarang bukan standar manusia, tapi standarnya Tuhan. Kalian itu standarnya Tuhan. Jadi kalian nggak perlu insecure lagi, kalian nggak perlu ngerasa minder lagi dengan kalian yang sekarang. Kalian harus ingat kalau kalian berharga di mata Tuhan. Buat kalian semua yang butuh tempat cerita, butuh kundang untuk bersandar, kalian bisa cerita ke Super Youth dan Super Youth akan mendoakan kalian. Kalian bisa langsung hubungi nomor-nomor di bawah ini. Saat ku berjalan Tak ku tak ku, tak ku, tak ku bimbang karena Kau tahu kau bersamaku Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah Ku percay мож Kupercayang Hanya Yesus Penolong yang Setia позволikan pada Yesus Segala beban hidupmu Dia hanya sejauh doa Saat kau berseru Sampaikan pada Yesus Dia mengerti hatimu Dia mengerti air matamu Dan memulihkanmu Sampaikan pada Yesus Segala beban hidupmu Dia hanya sejauh doa Saat kau berseru Sampaikan pada Yesus Dia mengerti hatimu Dia mengerti air matamu Dan memulih Dia mengerti air matamu Dan memulih Dia mengerti air matamu Dan memulih Kamu Nah pada akhirnya kita sebagai remaja harus sadar Bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan Tuhan menciptakan kita itu spesial Alias punya keunikannya masing-masing Jangan sampai kita mengidentifikasi cantik dengan satu hal saja Yaitu fisik Padahal banyak aspek kecantikan yang harus kita lihat Dilihat dari mental Karakter Dan spiritual Jadi kecantikan tidak berbicara tentang kulit putih Atau badan yang langsing Seperti artis Korea Ketika Yesus ada di dalam hidup kita Nah kecantikan kita akan terpancar Dari dalam keluar Ketinggalaku Perkataan Dan pemikiran kita Ketika Yesus ada di dalam hidup kita